Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang di kuliah Zat Padat Departemen Fisika IPB Bersama saya Hendra Di Hardinata Dan hari ini kita akan lanjutkan kuliah Bu Siti Nikmatin Dimana Anda akan menyelesaikan Kuliah Zat Padat selama 5 pertemuan dengan saya Jadi kuliah Zat Padat setelah UTS Akan dilakukan dengan saya dan Pak Dr. Fauzan Ahmad Dimana saya akan mengisi 2 pertemuan responsi untuk kuliah Jadi saya akan mengisi sekitar 5-6 pertemuan kuliah Mudah-mudahan cukup 5 pertemuan Dimana sisa perkuliahan akan dilanjutkan oleh Pak Dr. Fauzan Sekitar 3 perkuliahan tatap muka dan 3 pertemuan responsi Jadi perkuliahan Zat Padat semester ini akan dibagi 2 Untuk materi setelah UTS Baik Sebelum kita mulai kuliah Zat Padat Saya ingin memberikan Anda sebuah motivasi Bahwa Zat Padat ini saat ini adalah melatar belakangi seluruh kemajuan Dalam bidang teknologi material Mulai dari microchip hingga ke nanofisika Jadi Zat Padat adalah salah satu kuliah pamungkas Dalam mata pelajaran fisika Dimana dibutuhkan prasyarat yang cukup banyak Mulai dari mekanika, optika, gelombang, fisika kuantum Dan juga diperlukan sedikit kemampuan komputasi Kalau nanti Anda akan melakukan kajian tugas akhir dalam fisika Zat Padat Nah, meskipun cukup banyak prasyaratnya Tetapi harapan saya mata kuliah ini akan sangat menarik Karena apa? Karena mata kuliah ini Merupakan salah satu dari dua cabang Keilmuan besar fisika Yang pertama adalah Fisika Partikel elementer Dan yang kedua adalah fisika Zat Padat Nah, sebelum kita mulai kuliah Lebih kepada materi Saya akan coba untuk Memberikan Anda sebuah advice Yaitu, saya meminta Anda Untuk mendownload Mendownload software yang cukup penting Untuk perkulian kita Yaitu software Vesta Ini adalah software yang free Yang bisa Anda download Dengan melihat di link Google Tulis saja Vesta Download Kemudian buka link ini Dari GP Minerals Nah, ini adalah open source Untuk visualisasi atom Jadi saat ini Kita belajar dengan bantuan juga visualisasi Atau multimedia Animasi Dimana ini adalah sebuah visualisasi yang cukup baik Dan sudah Memperhitungkan database yang luas Di sini Anda bisa klik download linknya Kemudian di sini latest version Anda bisa mendownload zip atau yang lainnya Tergantung dari spesifikasi komputer Anda Di sini Cukup kecil Spice-nya 20,8 MB saja Untuk versi Windows-nya Setelah Anda berhasil download Anda bisa membuka Dan nanti akan keluar seperti ini Nah, ini adalah Interface dari Vesta Software Nah, di sini Anda bisa Meng-upload filenya Misalnya Anda open Anda open di sini Kemudian Nanti di sini Anda bisa Buka file yang terkait dengan Kristal yang kita tinjau Nah, database Anda tidak usah membuat sendiri Database-nya itu Anda bisa download di Kansawiki Vesta Database Vesta Data Kansawiki Vesta Database Dari Profesor Seorang profesor di Jepang Mari kita buka Nah, kita lihat di sini Dari Profesor Misasa Aukayama Kristal Structure Data for Vesta Kemudian di sini Anda bisa Download Name of Compone-nya Ini ada banyak sekali Dan beliau sudah buat Untuk kita semua Tinggal kita download Mana yang kita inginkan Misalnya kita ingin Men-download Database Untuk Silicon Tinggal kita buka di sini Silicon Ya, misalnya Seperti ini Klik kanan Save Link As Kemudian kita download Setelah itu Kita buka link-nya Sorry, kita buka filenya Jadi ada di folder download Kita buka Untuk Silicon Maka akan keluar tampilan seperti ini Nah, ini bisa dirotasi Dan Anda bisa mempelajari banyak hal di sini Anda bisa bermain-main dengan software ini Di sini juga dituliskan Bagaimana struktur parameternya Anda sudah belajar dari Busiti Nikmatin Atau Bu Anik ya Bagaimana parameter kisinya Bagaimana penentuan densitasnya Unit selnya Dan seterusnya Bisa Anda ubah Menjadi tampilan yang lebih seperti ini Ya Nah, ini adalah gambaran Tiga dimensi Dari ukuran atom silikon Yang berstruktur Diamond Atau berlian Ya Ini bisa Anda mainkan di sini Warnanya juga bisa Anda ubah Dan Di sini Anda juga bisa memperoleh banyak informasi Tentang simetrinya Ya Struktur simetri dari silikon itu sendiri Nah, ini kita lihat Dengan memencet summary Anda bisa memperoleh informasi Mengenai Parameter kisinya Ya Kita lihat di sini Parameter kisi Untuk A, B, dan C Silikon itu sama Jadi silikon juga bisa kita masukkan Dalam struktur kristal kubik Ya Nah, ini adalah Saya sangat menganjurkan Anda Untuk download software Vesta Karena nanti ada sebagian materi Yang akan kita ambil di sini Dengan menggunakan bantuan Dari Vesta ini sendiri Ya Nah, ini bisa Anda putar-putar Dan sebagainya Cukup menarik Oke, setelah Anda download ini Saya lanjutkan dengan Kuliah kita Jadi karena hari ini kuliah pertama Saya cukup memberikan Gambaran umum saja Tentang apa yang akan kita Hadapi di Pertemuan-pertemuan selanjutnya Nah, ini adalah Gambaran mengenai dimensi Nah, ini cukup penting Bagi kita yang memulai kuliah zat padat Untuk memiliki sebuah Gambaran tentang dimensi Dari segala sesuatu Yang terkait dengan zat padat ya Di mana kita lihat Di mana kita lihat Ukuran-ukuran yang terkait dengan Spektrum gelombang elektromagnetik di sini Dan nantinya kita juga akan menggunakan Cara-cara optik Untuk meneliti Atau mengkarakterisasi zat padat ya Di mana kita lihat ukuran dari atom itu Masih lebih kecil dari ukuran virus Jadi kita bisa lihat Ukuran virus itu juga Kira-kira berada dalam order Seperti Ukuran DNA ya Masih lebih sedikitnya Jadi kita lihat ukuran atom itu 10 pangkat minus 10 Atau ukuran Yang terkait dengan Seperjuta Dikali Sepuluh ribu ya Jadi satu meter kita bagi dengan sejuta Kita bagi lagi dengan sepuluh ribu Nah itulah dimensi atom Itu kecil sekali Jauh lebih kecil dari apa yang bisa kita lihat Dengan menggunakan Panjang gelombang cahaya tampak Oleh karena itu Untuk mempelajari atom Ini biasanya Kalau kita mempelajari struktur atomnya Ya struktur atomnya Itu kita melakukan Analisis dengan panjang gelombang yang sama Agar terjadinya Fenomena difraksi Atau interferensi Jadi fenomena hamburan Itu akan terjadi Jika panjang gelombang cahayanya Tidak jauh berbeda Dengan dimensi dari Apa yang kita teliti Kalau dalam hal ini atom Kita tidak bisa menggunakan cahaya tampak Tapi kita gunakan sinar X Untuk mempelajari Strukturnya ya Sinal X itu punya panjang gelombang Yang kira-kira mirip Nah ini di dalam bahasa zat padat Ini terkait dengan Satuan angstrom Satuan angstrom itu 0,1 nanometer Ya jadi Kalau kita lihat disini Mata kuliah zat padat ini Memberikan kita wawasan Mengenai Solid state physics Atau condensed material physics Jadi disini Kaitannya sama zat padat Solid state Dan kalau kita mau jujur Materi yang terkait dengan zat padat itu Sangat kaya Ini sampai bisa mencapai 800 halaman Kalau kita lihat salah satu rujukan Buku Arskov Mermin Tapi Anda jangan panik dulu Karena kita akan Memfokus pada Wawasannya dulu Jadi kita tidak akan Seabrak-abrak membahas 800 halaman Apalagi di masa yang seperti ini Jadi kita Apa namanya Kita harus Apa namanya Materi dari tiap pertemuan Dimana Materi dari Pertemuan kita Dimulai dari yang sekarang Mencakup pembahuluan Difraksi signal X Dan simetrisal Ini detailnya bisa dilihat sendiri Pertemuan kedua Dilanjutkan dengan Konduktivitas listrik Dan thermal Jadi disini Kita akan membahas Tentang Model-model Elektron bebas Efek Hall Fungsi dielektrik Dan seterusnya Dilanjutkan dengan Tentang Level-level Energi Dalam potensial periodik Disini Teorema Bloch Tentang permukaan Fermi Dan juga bagaimana Membaca Band Structure Dilanjutkan dengan Teori ikatan atom Khususnya Ikatan kovalen Nantinya Yang lebih banyak Dibahas Yaitu juga Teori orbital molekuler Karena ini nanti ada Kaitannya dengan Bagaimana Membaca FTIR Kemudian Kita lanjutkan dengan Dinamika kisi Vibrasi phonon Dan Hamburan phonon Nanti kita akan Bahas tentang Latest dynamics Pita akusti Dan optik Dan seterusnya Kemudian dilanjutkan Mungkin Kita akan Membahas tentang Sifat termoelektrik Jat padat Yaitu Efek Sengpey Temperature Ini Sifat termoelektrik Sekarang lagi Khususnya Karena kita ingin Material yang Bisa Menghantarkan Panas dengan cukup Baik Supaya Dia tidak Gampang panas Ketika Dia Bekerja Ini device-device Microelectronics Cukup penting Yang kita bahas Dalam enam pertemuan Atau lima pertemuan Kita akan lihat nantinya Ini adalah materi Tiap pertemuan Ini slide-nya Akan saya berikan Di bagian link Jadi Anda bisa Download kuliah ini Ini adalah Tiga buku referensi Yang standar Di mana Kalau di ITB Kita pakai Bukunya Charles Gittel Kemudian Yang klasik Atau yang Cukup informatif Ini solid state-nya Ashcroft Mermin Ini Bisa Anda download Di internet Dengan Menggunakan Link Anda bisa tanya Ke temannya Bagaimana memperoleh ini Tapi disini Anda bisa download E-booknya Di Internet Ya Jadi kalau Anda Bingung Saya akan Kasih tahu caranya Kemudian disini Graduate Text in Physics Bukunya Peter Yu Dan Manuel Cardona Salah satu Buku State of the Art Tentang Zat padat Khususnya Semikonduktor Yang cukup penting Kalau kita ingin Mempelajari Sifat-sifat Dari Semikonduktor Kaitanya Dengan sel Surya Dan Rekayasa Material Untuk responsi Kita akan Membahas Tentang Problem-problem Yang ada Di kuliah Ini adalah Dua contoh Referensi responsi Yang bisa Anda download Sendiri Tetapi Nantinya Kita akan Lebih fokus Kepada Soal-soal Yang akan Saya cari Itu saya berikan Dimana Referensi Untuk responsi Ini Digunakan Sebagai Tambahan Saja Ya Kira-kira Problem Seperti Apa Yang akan Muncul Nanti Bisa Dilihat Mungkin Kalau Anda Melanjutkan Sekolah S2 Atau S3 Dan Terus Di sini Saya juga Meng-encourage Anda Untuk banyak Mencari Bahan-bahan Dari Internet Khususnya Multimedia Untuk menambah Motivasi Dan Semangatnya Karena Zat padat itu Harusnya menjadi Sesuatu yang Cukup menarik Di sini Ini adalah Solid state In a physics New shell Jadi Kita bisa Belajar Tentang Solid state Secara interaktif Juga Tidak ada Batasan Dalam Membeli Referensi Sebetulnya Bisa juga Mendownload Dimanapun Atau Melihat Dimanapun Ini adalah Beberapa Topik Yang bisa Kita diskusikan Hari ini Tata cara Penilaian Standar Saya tidak Apa Namanya Tidak Tidak Memaksa Untuk Ujian Secara Apa Namanya On Time Real Time Tapi Bisa juga Double Take Home Test Yang dikerjakan Secara Mandiri Jadi tugas itu Sebenarnya Saya ingin Dari kuliah ini Wawasan Anda Tentang Zat padat itu Meningkat Interest Anda Meningkat Motivasinya Meningkat Karena Apa Karena Zat padat ini Memang Ya Apa Namanya Sangat Menarik Ini adalah Melatari Semua Ilmu Material Yang kita Saat Ini Sedang Kembangkan Jadi Mulai dari Micro Electronics Quantum Optics Dan sebagainya Banyak sekali Ilmu Zat padat Khususnya Apa yang Anda Pelajari Kalau Anda Lanjutkan Ke Sekolah S2 Atau S3 Atau Jika Anda Bekerja Di bidang Yang terkait Dengan Material Science Bahkan Chemistry Ini ilmu Fisika Zat padat Menjadi Sangat Penting Jadi Model Ujian Dan Responsinya Jarak Jauh Responsinya Jarak Jauh Di dua Pertemuan Terakhir Jadi kita Akan Lakukan Di pertemuan Terakhir Ke 6 Dan 7 Ini Saja Nah Hari ini Seperti yang Sudah saya Janjikan Kita akan Belajar Sedikit Tentang Difraksi Sinar X Kenapa Difraksi Sinar X Itu penting Ini sekali lagi Ada Kaitannya Dengan Apa namanya Suatu Cara Untuk Mendalami Kristal Kristal Itu adalah Zat padat Dan Yang menarik Di alam Ini Walaupun Terlihat Random Sebetulnya Material Itu Cukup Terstruktur Sudah Belajar Sama Bu Anik Ada Berapa Kelas Kisi Kisi Bravais Atau Kisi Kisi Kristal Di sini Saya akan Tunjukkan Sebentar Jadi Kita Bisa Lihat Di sini Ini materi Yang akan Saya berikan Jadi Secara umum Kristal Itu Tidak Random Tapi memiliki Struktur Yang Cukup Menarik Nah Ini adalah Contoh Dari Slide Yang Apa namanya Saya dapatkan Waktu saya kuliah S3 Di Austria Walaupun Ini dalam Bahasa Jerman Tapi Anda Bisa Melihat Apa namanya Secara umum Gambarannya Di sini Judulnya Kristal Kegunaannya Seperti apa Ini cukup Bagus Untuk kuliah Pertama Itu Memberikan Anda Sebuah Matri Gambaran Tentang Apa yang Akan Anda Hadapi Dalam bentuk Sehari-hari Misalnya Jadi Kristal Di Kilihan Sehari-hari Itu Berbentuk Mineral Seperti ini Bisa juga Digunakan Dalam Perhiasan Dan Cukup Menarik Bahwa Pembuatan Kristal Dari Gelas Sudah Dimulai 500 Tahun Yang Lalu Jadi Pada Abad Ke-15 Sudah Ditemukan Teknologi Untuk Membuat Kristal Tapi Masih Rahasia Artinya Teknologi Ini Hanya Dimiliki Oleh Orang-orang Pribadi Tertentu Saja Tidak Diseberluaskan Karena bisa menghasilkan Banyak uang Contohnya Bisa dipakai Untuk menghasilkan Perhiasan Bahkan Kalau Anda Menemukan Perhiasan Yang Benar-benar Kristal Gelas Itu Bisa Bernilai Sangat Mahal Apalagi Kalau Kristalnya Terbuat Dari Batu 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 Permata Asli Bisa Anda Tidak Perlu Kerja Lagi Ini Contoh Dari Kristal Dan Gita Sehari-hari Jadi Kayak Garam Dapur Atau Perlengkapan Perangkat Kristal Yang Kadang Kita Temui Di Rumah Kita Itu Juga Bisa Berbentuk Kristal Contohnya Garam Atau Gula Ini Contoh Dari Kristal Ini Juga Coklat Walaupun Kelihatannya Random Ini Kalau kita Lihat Zat Padat Struktur Dalamnya Ini Cukup Teratur Juga Baja Stal Ini Dikgunakan Untuk Sebagai Pelapis Mobil Atau Bodi Mobil Dan Juga Dalam Konstruksi Telepon Kita Sendiri Itu Adalah Perangkat Yang Cukup Ajaib Secara Zat Padat Karena Dia Ajaib Saya Katakan Karena Dia Begitu Luar Biasa Aplikasinya Dan Juga Kalau Kita Lihat Dalamnya Itu Sebetulnya Telepon Itu Terdiri Dari Material Yang Cukup Canggih Seperti Micro Electronics Ada Silikon Di Situ Ada Berbagai Material Yang Kemudian Bekerja Dengan Luar Biasa Kita Lihat Hidup Tanpa Telepon Tidak Terbayangkan Apa yang Menarik Dari Kristal Itu Adalah Bahwa Dia terbentuk Semua zat Padat Itu terbentuk Dari atom Salah Satu Penemuan Terpenting Dalam zat Padat Adalah Bahwa Segala Sesuatu Terbentuk Dari atom Dan Tidak Hanya Itu Selain Terbentuk Dari atom Dia Juga Memiliki Susunan Yang Teratur Sejermanya Periodik Atau Regal Masik Regal Masik Itu Teratur Jadi Strukturnya Pun Itu Bukan Struktur Yang Asal Tapi Struktur Yang Teratur Karena Itulah Ada Sifat-sifat Menarik Dan Bisa Dipelajari Salah Satu Hal Yang Membuat Zat Padat Itu Bisa Dipelajari Adalah Keteraturannya Nah Ternyata Dari Berbagai Variasi Zat Padat Kristal Di Alam Ini Bisa Ditemukan Kelas-kelas Atau Kelompok-kelompok Keteraturan Jadi Tidak Serendam Yang Anda Bayangkan Tetapi Bisa Dalam Bentuk Yang Salah Satu Dari Bentuk-bentuk Ini Kita Lihat Ada Berapa Disini Satu Dua Tiga Empat Lima Tiga Delapan Sembilan Sepuluh Contohnya Disini Ada Sebelas Ya Struktur Dan struktur Ini Sangat Bergantung Pada Bagaimana Distribusi Dari 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 Level Energinya Oke Kita Lanjutkan Lagi Jadi Ada Yang Menarik Dari Kristal Itu Ada Keteraturan Disini Kemudian Keteraturan Itu Menentukan Salah Satu Simetri Yaitu Bagaimana Simetri Dari Kristal Itu Dan Juga Mengatur Bagaimana Bentuknya Bentuknya Seperti Apa Apakah Dia Kuat Dalam Satu Dimensi Atau Kuat Dalam Dua Dimensi Dan Seterusnya Keteraturan Itu Sangat Penting Karena Bisa Menentukan Apakah Sebuah Material Itu Misalnya Disini Bisa Bersifat Sangat Lunak Terhadap Gaya Geser Atau Justru Sangat Rentan Atau Sangat Kuat Terhadap Gaya Geser Makanya Walaupun Sama-sama Terbentuk Dari Karbon Grafit Dan Berlian Itu Memiliki Sifat Yang Sangat Berbeda Ini Karena Ada Perbedaan Dalam Keteraturan Nah Ini Semua Terkait Dengan Ilmu Zat Padat Terkait Dengan Bagaimana Secara Energi Si Atom Atom Menyusul Diri Satu Sama Lain Nah Kemudian Keteraturan Itu Bagaimana Keteraturan Itu Terbentuk Juga Akan Menentukan Kekerasannya Apakah Dia Contoh Tadi Keras Atau Lembut Juga Sifat Sifat Magnetik Karena Nantinya Kita Akan Lihat Bahwa Sifat Sifat Magnetik Sangat Dipengaruhi Oleh Susunan Elektron Susunan Elektron Dan Kaitannya Dengan Orientasi Spin Jadi Sifat Sifat Zat Padat Sangat Bergantung Pada Seperti Apa Dia Menyusun Diri Oleh Karena Itu Kita Perlu Memahami Faktor Faktor Yang Nantinya Akan Memengaruhi Simetri Itu Nah Juga Selain Sifat Magnetik Mempengaruhi Sifat Sifat Listrik Apakah Dia Itu Elektron Logam Isolator Yang Hal Ini Logam Konduktor Isolator Atau Semiconduktor Dipengaruhi Oleh Bagaimana Simetrinya Bagaimana Susunan Elektron Bagaimana Pita Energinya Kita Akan Belajari Semua Kita Juga Lihat Disini Sifat Sifat Magnet Listrik Kekerasannya Sifat Fisik Juga Sifat Optik Sifat Optik Itu Terkait Dengan Cahaya Atau Transparansi Misalkan Terkait Dengan Bagaimana Kita Bisa Melihatnya Kalau Cahaya Mengenainya Apakah Dia Tembus Ini Sangat Alat Kaitan Indeks Bias Dan Juga Kaitan Dengan Bagaimana Struktur Pita Energi Jadi Pita Energi Ini Nanti Memainkan Peran Yang Penting Karena Dia Akan Menentukan Warna Warna Sebuah Objek Sifat Listrik Sebuah Objek Struktur Energi Mempengaruhi Bagaimana Sifat Magnetik Apakah Dia Panam Magnetik Dia Magnetik Dan Pelajari Nanti Di Teori Orbital Molekuler Juga Sifat Optik Jadi Sifat Bagaimana Karena Kalau Sebuah Badal Itu Tidak Teratur Maka Ada Banyak Hal Yang Mempengaruhi Sifatnya Misalnya Tadinya Bersifat Apa Namanya Bersifat Tembus Menjadi Tidak Tembus Atau Kalau Misalkan Dia Tidak Teratur Kemampuan Hantar Listrik Maupun Panasnya Menjadi Berkurang Ada Hamburan Kemudian Banyak Sifat Sifat Yang Terkait Yang Akan Hilang Ini Jadi Dalam Ilum Material Sangat Penting Untuk Karena Kadang Memahami Ini Tidak Mudah Dan Begini Hanya Karena Perubahan Sedikit Saja Dalam Orientasi Simetrinya Hanya Karena Perbedaan Bilangan Elektron Saja Ini Sifat Sifat Bisa Berubah Tratis Yang Tadinya Konduktor Bisa Menjadi Semiconduktor Dan Sebaliknya Nah Untuk Membayangkan Misalnya Ada Bola Berukuran 20 Sentimeter Itu Setara Dengan 10 2 1 Sentimeter Itu kan Setara Dengan 10 2 Nah Ini Contohnya Ukuran 20 Sentimeter Ukuran Sepak Bola Kacang Tolong Seperti Ini Ukurannya Sekitar 1 Sentimeter Jarum Ini Uturannya Sekitar 1 Millimeter Kita Bisa Lihat Untuk Melihat Keteraturan Atom Itu Diperlukan Perbesaran Seperti Apa Perbesaran Yang Diperlukan Untuk Melihat Keteraturan Dalam Atom 10 Pangkat Minus 4 10 Pangkat Minus 4 Itu Ukuran Rambut Jadi Ukuran Rambut Kita Sekitar 0,1 mili Kemudian 5 Mikro Atau 5 Kali 10 Pangkat 6 Itu Berarti Kita Lihat 10 Pangkat Minus 4 10 Pangkat Minus 6 Ini Ukuran Dari Sel Darah Merah Kita Sedangkan 0,1 Mikro Atau 10 Pangkat 7 Itu Ukuran Dari Virus Virus Corona Ini Contohnya Ini Covid-19 Ukurannya Sekitar 1 Per 1 Juta Meter Kurang 10 Dibagi 10 Lagi 1 Per 10 Ukuran Sel Darah Dan Dia Memang Memasuk Sel Mengubah RNA Di Sel Kita Supaya Memproduksi Masal Dan Mentrik Sistem Imun Kita Jadi Virus Corona Itu Tidak Terlihat Oleh Mata Sel Darah Saja Tidak Terlihat Harus Pakai Mikroskop Ini Bahaya Musuh Yang Tidak Kelihatan Kita Menghadapi Godzilla Kita Bisa Menang Lancur Tapi Kita Menang Tapi Menghadapi Virus Ini Susah Tapi Dunia Atom Itu Lebih Kecil Lagi Nah DNA Virus Membawa DNA DNA Itu Ukurannya Lebih Kecil Lagi 0,025 Mikro Atau 2,5 Kali 10 Ukuran Nanometer DNA Kita Ukurannya Nanometer Dan Atom Itu Ukurannya Jari-jarinya Sekitar 10 Dan Sudah Tau Atom Itu 99% Lumar Kosong Nah Itu Aja Kalau Kita Perhitungkan Ruang Kosong Diameternya Itu Masih 10 Jadi Cukup Kecil Seperseratusnya Ukuran Virus Seperseribunya Ukuran Virus Atom Itu Seperseribu Ukuran Virus Jadi Kalau Kita Adalah Virusnya Atom Itu Tadi Ukurannya Seperti Ukuran Jarum Seperti Ukuran Jarum Ini Masih Sang Kecil Jadi Buat Virus Atom Itu 11000 Kalau Kita Punya Mikroskop Kita Hanya Bisa Melihat Sampai Sekitar 10 4mm Ini Disebabkan Karena Kemampuan Resolusi Cahaya Yang Hanya Sekitar 100 Nano Di bawah Itu Tidak Bisa Karena Pasti Akan Terjadi Pemantulan Tidak Bisa Menghasilkan Imaging Kita Gunakan Mikroskop Yang Lain Bukan Mikroskop Cahaya Tapi Mikroskop Optik Jadi Paling Bisa Melihat Sel Darah Merah Virus Pun Mungkin Dia Tidak Bisa Melihat Check Me If I'm Wrong Nah Bagaimana Bisa Melihat Ini Diputuhkan 20 Juta Kali Perbesaran Wow Ini Sangat Sulit Tapi Untungnya Ada Mikroskop Elektron Itu Pun Mikroskop Elektron Itu Tidak Cukup Untuk Melihat Atom Kita Lihat Spektrum Cahaya Itu Ada Di Rentang 400 Sampai 700 Nanometer Itu Spektrum Cahaya Tampak Di Bawahnya Kita Harus Menggunakan Sinar Ultraviolet Sinar Ini Tidak Tampak Jadi Kita Paling Bisa Untuk Lihat Dengan Mikroskop Elektron Tapi Tidak Melihat Secara Langsung Atom Belum Bisa Kita Lihat Secara Paling Yang Bisa Kita Lihat Densitas Dengan Menggunakan Tunneling Elektron Mikroskop Ini Juga Menggunakan Fisika Kuantum Kalau Anda Lihat Dualisme Partikel Gelombang Itu Memungkinkan Kita Untuk Mempelajari Apa Namanya Sifat Gelombang Dari Partikel Kita Tau Kan Di Kuantum Itu Ada Sifat Gelombang Dari Partikel Yang Ukurannya Itu Bisa Mencapai 100 Kali Kurang Atom Tergantung Dari Seberasar Berapa Ketidakpastian Posisi Dan Momentum Jadi Kita Bisa Menggunakan Gelombang Dualisme Gelombang Elektron Gelombang Elektron Itu Bisa Kita Pakai Untuk Menghasilkan Imaging Dan Partikel Elementor Yang Paling Banyak Terdapat Itu Adalah Elektron Contohnya Misalkan Disini Kalau Kita Mempunyai Sebuah Apa Namanya Buat Lagi Jadi Disini Kita Bisa Memanfaatkan Sifat Dualisme Elektron Yaitu Sifat Partikel Gelombang Untuk Mempelajari Dunia Atom Untuk Mempelajari Zat Padat Dengan Perbesaran Jauh Lebih Baik Bisa Mencapai 0,003 Nanometer Dengan Energi 200 KV Tapi Tetap Saja Resolusinya Tidak Seaslinya Tidak Bisa Setinggi Ini Cuman Kita Bisa Mengakses Wilayah Yang Seperti Itu Tapi Tidak Bisa Benar Benar Melihat Karena Memang Sang Kecil Sekali Oke Walaupun Begitu Sebuah Kemajuan Yang Sangat Berarti Ini Bisa Lihat Apa Yang Ada Di Dalam Elektron Mikroskop Atau Transmission Mikroskop Salah Satunya Yang Bisa Kita Gunakan Itu Tem Itu Ada Di National University Of Singapura Ini Ada Seorang Fisikawan Hebat Indonesia Dokter Aramel Yang Merakit Sendiri STM Stunning Transmission Elektroskop Puneling Di NUS Dan Dia Bisa Melihat Densitas Elektron Di permukaan Benar Benar Dari Resolusi Yang Sangat Dengar Resolusi Yang Sangat Baik Ini Yang Bisa Kita Lihat Dengan Menggunakan Transmission Elektron Mikroskopi Ini Kita Lihat Dengan Dimensi 5 Nanometer Dan Apa Namanya Ini Adalah Hasil Dari Difraksi Sinar 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 Bisa Dilakukan Kenapa Karena Sinar X Itu Panjang Globanya Dalam Ukuran Yang Sama Sekitar Angstrom Sehingga Terjadi Fenomena Hamburan Atau Difraksi Dimana Kita Bisa Mendata Ini Dalam Bahasa Jerman Namanya Röntgenstrahlen Tanpa Lensa Dan Menggunakan Prinsip Hamburan Nah Ini Kalau Yang Pernah Nonton Asterix Pasti Sudah Tahu Maksudnya Apa Jadi Ketika Datang Tentara Romawi Disini Sudah Ada Orang Orang Galia Kemudian Disitu Dihamburkan Semua Ini Bisa Terjadi Di Fisika Kalau Panjang Gelombang Cahayanya Itu Memiliki Dimensi Yang Sama Dengan Dimensi Materialnya Dalam Hal Ini Kita Sudah Tahu Jarak Antara Kristal Itu Ukurannya Silikon 0,6 0,5 Sekitar Sekitar Nano Ini Proses Yang Kemudian Bisa Kita Gunakan Untuk Mendalami Nah Itu Saya Minta Anda Untuk Mendownload Vesta Tadi Supaya Kita Tahu Bagaimana Kita Bisa Mempelajari Atom Jadi Disini Kalau Panjang Gelombangnya Sama Sinar X Dari Kiri Memasuki Atom Maka Terjadi Interferensi Dan Akhirnya Interferensi Konstruktif Akan Saling Menambahkan Dan Interferensi Destruktif Akan Saling Menghilangkan Konstruktif Kan Terjadi Kalau Fasanya Sama Destruktif Akan Terjadi Kalau Fasanya Berbeda Kita Lihat Disini Bagaimana Konsep Konstruktif Interferensi Dan Destruktif Interferensi Nah Disinar X Akan Terbentuk Sebuah Puncak Intensitas Di Detektor Apabila Interferensinya Adalah Konstruktif Nah Untuk Mendalami Ini Anda Harus Mempelajari Yang Namanya Break Difraction Ini Sudah 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 Dalami Di TPB Atau Di Pelajaran Sebelumnya Dimana Difraksi Break Itu Kalau Kita Punya Material Disini Sinar X Datang Dia Akan Menghasilkan Interferensi Konstruktif Kalau Pada Saat Di Layar Itu Panjang Gelombangnya Saling Konstruktif Atau Fasanya Sama Nah Kondisi Ini Kita Kenal Dengan Rumus 2D Sinteta Sama Dengan N Lambda Nah Di Dalam Zat Padat Tidak Hanya Ada Satu Bidang Tapi Ada Banyak Bidang Yang Menghamburkan Sinar X Bidang Bidang Yang Menghamburkan Sinar X Kita Kenal Sebagai Bidang Bidang Miller Bidang Miller Yang Sudah Anda Dalami Di Pelajaran Dengan Bu Ani Bidang Miller Sudah Orang Identifikasi Jadi Kenapa Ada Banyak Puncak Ketika Dihamburkan Karena Ada Bidang Yang Menghasilkan Interferensi Konstruktif Ini Contohnya Seperti Ini Nah Jadi Cahaya Itu Datang Dari Kanan Ya Kemudian Mengenai Material Dipantulkan Kebawah Inilah Eksperimen Dari Sinar X Dengan Menggunakan Prinsip Sudut Break Nah Ini Juga Dengan Menggunakan Software Vesta Ini Anda Bisa Mengidentifikasi Bidang Bidang Miller Coba Untuk Silikon Kita Masuk Ke Powder Difraction Pattern Misalkan Kita Bisa Set Di sini Ini Kan Tinggal Main Refraction Ini Adalah Hkl Yang Nanti Akan Muncul Kita Kalkula Di Ini Adalah Hasil Dari Difraksi Sinar X Terhadap Material Silikon Material Silikon Itu Materialnya Berbentuk Diamond Kubik Atau Berlian Kubik Kita Lihat Ada Beberapa Puncak Interferensi Konstruktif Yang Muncul Di Sini Setiap Puncak Terkait Dengan Sebuah Bidang Sebuah Bidang Yang Memantulkan Sinar X Jadi Difraksinya Tidak Asal-asalan Walaupun Dia Terdifraksi Walaupun Dia Terdifraksi Ke Segala Sudut Ke Segala Difraksi Yang Interferensinya Konstruktif Makanya Kita Tidak Melihat Sembarang Random Puncak Yang Sangat Banyak Hanya Puncak Puncak Tentu Kecuali Kalau Materialnya Amorph Kalau Materialnya Amorph Berarti Puncak Bidang Bidang Milernya Tidak Teratur Amorph Bentuknya Benar-benar Ripple Banyak Sekali Kalau Yang Seperti Ini Bentuknya Kristal Kita Kita Bisa Melihat Disini Misalnya Yang Terkait Dengan Sudut 28 Sudut 28 Ini 2D Jadi Yang Dilihat Disini Yang Dilihat Disini Adalah Di 2D 28 Ini Terkait Dengan Bidang 1 1 1 Bidang 1 1 1 Di Silikon Itu Apa Bidang 1 1 Bidang Mila Di Silikon Bidang 1 1 Terkait Dengan Ini Dengan Bidang Yang Dibentuk Oleh Diagonal Kubus Dari Unit Sel Silikon Jadi Inilah Pantulan Terbesar Kalau ada Cahaya Mengenai Silikon Pantulan Terbesarnya Itu Ada Di Di Diagonal 1 1 1 Dari Silikon Oke Jadi Selain Puncak 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 Lain Kan Puncak Puncak Lain Yang Ini Pada 47 Derajat 2D Itu Dengan 220 220 Silikon Itu Bidang Yang mana Tinggal Kita Cari Kita Harus Banyak Mencari Informasi Dengan Cara Seperti Google Google Begitu Ada Yang Nggak Ngerti Langsung Di Google 220 Silikon Milo Mix Karena Dia Adalah Silikon Dan Kubik Latis Kita Bisa Lihat Sini Sebentar Ini 110 220 Tidak Jauh Dari Itu 220 Itu Seperti Ini Diagonal Kalau 111 Tadi Diagonal Bidang Jadi Memang Kalau Kita Di Dalam Silikon Bidang Terdapat Banyak Bantulan Dan Ini Bisa Kita Pelajari Dengan Menggunakan Vesta Menggunakan Vesta Saya Recommended Untuk Download Ini Ini Tadi Silikon Kita Lanjutkan Jadi Kita Kita Bisa Mengukur Nomoran Sinar X Sekali Lagi Presisi Dari Sinar X Itu Luar Biasa Jadi Presisi Dari Informasi Yang Diberikan Itu Sampai Seper Seribu Diameter Jadi Hampir Pada Ukuran Inti Ini Sangat Luar Biasa Ini Contohnya Kalau Di Austria Kita Bisa Dengan Sinat X Mempelajari Elemen Elemen Terdiri Dari Apa Saja Secara Kimiawi Komplet Dataset Kita Bisa Lihat Disini Seperti Detektif Yang Meninvestigasi Dalam Satu Kereta Ada Siapa Aja Kita Bisa Mendalami Dan Itu Sangat Menarik Karena Kita Bisa Melihat Kontennya Apa Aja Di Sinar X Ini Kalau Menggunakan STM Scanning Tuneling Mikroskopi Sampai Kita Bisa Memahami Mengetahui Permukaannya Juga Menampang Melintang Misalnya Terjadi Korosi Korosi Atau Tidak Melihat Apakah Kemurnian Seperti Apa Contohnya Ada Penemuan Sebuah Leontin Pada Abad ke 17 Itu Emasnya Seperti Apa Murni Atau Cuman Tembaga Atau Emasnya Cuman Dilapis Dan Sebagainya Ini Bisa Menentukan Anda Kaya Atau Enggak Dengan Menggunakan Sturting Jadi Apa Namanya Menarik Pada Itu Menarik Jadi Semiconductor Contohnya Jalan mikroelektronik Penting sekali Untuk Mengatur Kemana Larinya Arus listrik Apakah Arus listriknya Mau kita Jalankan Atau Kita Halp Kita Stop Ini Dengan Menggunakan Semiconductor Jadi Kalau Kita Punya Kode 01 Itu Bisa Kita Translate Ke Listrik Dengan Menggunakan Semiconductor Oke Oke Jadi Kita Bisa Dengan Menggunakan Kita Bisa Menghasilkan Banyak Kemajuan Dalam Material Science Juga Karena Ada Yang Namanya Apa Namanya Ini Apa Penemuan Dalam Sifat-sifat Daya Hantar Listrik Dan Termal Dari Material Ini Kita Bisa Membuat Material Itu Memiliki Nyala Yang Berbeda Atau Sifat-sifat Pendar Seperti Fluoresensi Dan Fosforesensi Kita Bisa Gunakan Sebagai Sensor Dan Seterusnya Jadi Sangat Menarik Apalagi Kalau Kita Integrate Dengan Micro Elektronik Misalnya Sekarang Ada Arduino Ini Tetap Harus Bergantung Sensor Itu Bergantung Pada Materialnya Dan Seringkali Pada Sifat Permukaannya Ini Juga Jadi Kalau Anda Ingin Tahu Lebih Banyak Maka Bahan Apa Namanya Manfaatnya Juga Cukup Besar Cukup Banyak Oke Jadi Ini Tentang Materialnya Dan Untuk Memahami Material Ini Kita Juga Harus Memahami Simetri Zat Padat Itu Jadi Kelas-kelas Simetri Itu Ada Beberapa Apa Namanya Point Groups Simetri Kristal Tertentu Seperti Misalnya Kalau Kita Lihat Di Sini Simetri Kristal Itu Sangat Mempengaruhi Sifat-sifat Dari Sebuah Kristal Kita Lihat Di Sini Yang Tadi Ini Apa Jenis-jenis Jadi Kisi Bravais Ini Ada Kaitannya Dengan Kristal Simetri Ini Bisa Anda Download Simetri Kristalnya Itu Bagaimana Mencari Simetri Kristal Simetri Elemen Ini Kalau Di Matematik Namanya Group Teori Ini Sudah Anda Pendalami Bersama Bu Anik Jadi Seperti Ini Yang Jelas Simetri Simetri Ini Terkait Dengan Bagaimana Kalau Dirotasi Bagaimana Kalau Kita Cerminkan Apa Yang Berulang Dan Sebagainya Nanti Kita Akan Dalami Lagi Di Mata Kuliah Teori Orbital Molekuler Juga Jadi Disini Simetri Simetri Kristal Ini Membentuk Grup Terkristal Bergantung Pada Simetri Contohnya Disini Kita Lihat Bergantung Pada Simetrinya Kristal Ini Memiliki Beberapa Sifat Yang Unik Kristal Zat Padat Itu Cukup Penting Dan Disini Saya Menjelaskan Bahwa Simetri Dalam Kristal Ini Sangat Dipengaruhi Oleh Kalau Dia Tidak Berubah Terhadap Translasi Dan Rotasi Nah Ini Ada Beberapa Sifat Yang Melakat Padanya Seperti Kita Lihat Di Kristal Ini Contohnya Ada Yang Memiliki Disini Apa Namanya Bentuk Yang Seperti Ini Misalnya Ada Rombo Dota D Dekahedron Kemudian Ada Yang Pentagon Dan Sebagainya Kita Bisa Lihat Kalau Dari Gambarannya Unit Sel Biasanya Kita Nyatakan Parameternya ABC Ini Sudut Alpha Beta Dan Gamma Kita Pengenal Ada Beberapa Sistem Kelas Dimana Untuk Kubik Itu Nilai A Sama Dengan B Sama Dengan C Alpha Sama Dengan Beta Sama Gamma Ini Adalah Kubus Untuk Heksagonal Contohnya Adalah Zinc Oxide Zinc Oxide Contohnya Adalah Heksagonal Kita Bisa Ambil Disini Z N O Sama Seperti Z N S Z Z N Z Kita Open Bentuknya Seperti Ini Ini adalah ZNO atau ZNS. Strukturnya seperti ini. Dan struktur ini kalau kita lihat dari atas. Oh, ini contohnya. Kalau ZNS itu kubik ya. Kita harus cari yang gursai. Ini sorry, ZNS ini kubik. Kenapa kubik? Kita lihat keteraturannya. Kita lihat unit cell-nya. Ini parameter A-nya sama dengan B-nya. Kita lihat di sini. A-nya sama dengan B-nya sama dengan C-nya. Alpha sama dengan beta sama gamma. Jadi ZNS ini adalah contoh dari struktur kubik. Kita lihat di sini. Ini kubik ini unit cell-nya. Anda bisa putar-putar. Dan ada simetri kubik di sini. Kalau kita lihat di sini. Kelas simetri-nya adalah 43M. Nah, ini Anda bisa dalami. Apa sih maksudnya 43M ini? Ini Anda harus bisa mempelajarinya. Arti-artinya apa. Saya mau cari dulu yang Wursai. Kita download saja. ZNO Wursai itu klas simetri-nya adalah Kita lihat nanti ya di sini. ZNO. Ya, bentuknya seperti ini. ZNO Wursai. Jadi, yang merah itu ZN. Yang putih itu atau abu-abu itu Wurs. O-nya, Oxide ya. Kalau kita lihat dari atas. Mari kita lihat dari atas. Nah, ini. Anda lihat lingkaran di sini. Heksagonal. Ini lingkaran yang saya tunjukkan. Jadi, kalau kita putar sebesar 60 derajat, dia nggak bisa kita bedakan. Tuh. Dia nggak bisa kita bedakan. Dia adalah heksagonal structure. Jadi, dia punya simetri yang tidak berubah terhadap rotasi 60 derajat. Nah, kita kan dalam fisika zat padat itu namanya C6. C6 itu tidak berubah terhadap rotasi 60 derajat. Kalau silikon, itu dari atas, itu C3. Kalau dari atas, dia akan berulang setiap putaran 120 derajat. Kalau ini C4. Pada arah 001, C4. Tapi pada arah 111, kalau 001, dia C4. Kita lihat. Kita putar. Kita putar. Setiap putaran 45 derajat. Sorry. 90 derajat. Dia akan sama. Setiap putaran 90 derajat. Tapi kalau 111, itu putarannya akan berulang. Saya lagi mencari 111 di sini. Ini 111 ya. Ini Anda perhatikan. Coba yang atas ini. Dia akan ada kaki ketiga yang bawah. Dia akan berulang setiap putaran. Saya ganti putarannya 120 derajat. Setiap 120 derajat, dia akan berulang. Kita katakan yang seperti ini, C3V. Karena berulang setiap berulang setiap berulang. Di dalam balak atau di dalam inti dari silikon ini, tidak hanya ada C3V, juga ada pencerminan dan sebagainya. Jadi ada banyak kelas elemen. Tidak hanya pencerminan. Tadi 120, tapi juga ada. Sorry. Tidak hanya putaran 130, tapi ada pencerminan dan sebagainya. Rotasi, translasi. Nah, ini semua membentuk yang namanya simetri grup ini. Nah, kalau Anda mau mempelajari, Anda baca bukunya Powell tentang simetri grup. Ini buat mereka yang ingin mendalami simetri kristal ya. Powell, simetri, ada bukunya. Saya punya bukunya. Ini Richard Powell. Kalau Anda mau mempelajari tentang simetri grup ya. Jadi seperti ini. Jadi intinya zat padat itu adalah, kita harus memahami pertama, bagaimana simetri kristalnya, struktur keteraturannya. Sebelum kita masuk ke bahasan yang lebih dalam, makanya pelajaran Bu Anik itu sangat penting. Bagaimana kita membaca sinar X-nya. Itu semua tergantung pada bidang-bidang Miller dan seterusnya ya. Nah, ini mohon Anda dalami, Anda dalami benar-benar bagaimana mencari yang namanya simetri kristal dan juga keteraturan kristal. Ini akan menjadi modal untuk topik-topik selanjutnya. Dan ini festa ini sangat berguna. Bermain-mainlah dengan festa dan lihatlah keteraturan-keteraturan. Jadi, apa namanya? Ini adalah materi untuk pendahuluan. Kita harus paham, mempelajari zat padat itu sangat alat kaitannya dengan keteraturan di dalam kristal itu sendiri. Dan setiap kristal memiliki kelas-kelas yang bisa berbeda-beda. Bergantung dari susunan level energinya. Sekian. Terima kasih. Semoga kuliah ini bermanfaat. Silahkan kalau ada pertanyaan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, malam. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat siang, pagi, malam.